Materi yang akan disampaikan Dr. Niko tentang manajemen risiko klinis dalam akreditasi rumah sakit dan mungkin nanti dilanjutkan dengan budaya keselamatan. Jadi diskusinya masing-masing ya satu materi, satu materi dilanjutkan diskusi lalu baru materi berikutnya. Saya persilakan Dr. Niko. Terima kasih Ibu Umam Amatia. Bapak-Ibu sekalian kita masuk saya sampaikan salam keselamatan pasien. Kita masuk ke manajemen risiko rumah sakit dalam standart akreditasi. Diagram ini akan menunjukkan ke kita bahwa sistem dalam rumah sakit, sistem plan klinis, sistem manajemen itu payung besarnya adalah dua. Manajemen risiko rumah sakit dan plan fokus pada pasien. Tadi di dalam slide yang sebelumnya ada QS ya jadi quality dan safety. Nah sebenarnya safety itu payung besarnya adalah manajemen risiko. Jadi keselamatan pasien adalah anak emas dari manajemen risiko. Dia lebih dulu populer malah. Dan kita akan masuk ke hal tersebut. Saya akan membahas beberapa hal. Kita tadi sudah lihat standart yang senar sekarang itu 338. Standart dengan 1.353 elemen penilaian. 16 bab untuk IPKP untuk bagi rumah sakit yang ada pendidikan staff klinis. Nah, slide ini juga prinsipnya sama. Kalau kita bahas manajemen risiko, yang paling harus diperhatikan oleh pimpinan itu adalah budaya. Justru budaya itu yang sangat terkait dengan insiden-insiden keselamatan pasien yang terjadi. Ini ada beberapa perbaikan yang saya lakukan pada slide tadi di COVID tentunya. Jadi di dalam standart akreditasi itu ada empat ranah budaya yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah aswan pasien. Ada good patient care, patient center care, PCC. Tadi sudah kita sikung. APT, aswan pasien terintegrasi. Dan seterusnya. Nah, kemudian budaya di safety nanti sudah ini kita akan bahas. Dan kemudian risiko. Risiko merupakan satu bagian dari bab PMKP. Kita akan dalam itu. Dan terakhir tentu mutu. Waktu kita mengelola budaya ini, dalam perjalanan kita tentu harus melakukan mapping. Mapping terhadap budaya unit-unit. Sesungguhnya unit-unit ya. Jadi kita turun bukan hanya rumah sakit, tapi turun ke unit. Atau bahkan sebaliknya dari unit dulu baru kita melihat secara total rumah sakitnya. Nah, kalau menggunakan MAPSAF ini, Manchester Patient Safety Framework, itu melakukan evaluasi tingkat kematangan dalam budaya keselamatan pasien. Jadi, ada lima tingkatannya. Pathological, reaktif, birokratik, proaktif, generatif. Misalnya, satu statement yang sangat menonjol pada unit yang masih pathological. Mengapa sih membuang waktu untuk safety? Pasti ini sudah tidak ada, mestinya ya. Sudah tidak ada statement ini. Kalaupun ada itu dari perorangan di unit itu mungkin ya. Yang kedua, lebih sedikit, lebih baik, reaktif. Kita akan berbuat sesuatu bila terjadi insiden. Jadi, sudah ada sedikit. Naik lagi, birokratik. Kita sudah punya sistem untuk mengelola risiko yang teridentifikasi. Tempat proaktif. Kami selalu waspada atur risiko yang mungkin muncul. Dan yang kelima, manajemen risiko merupakan bagian integral dari semua yang kami lakukan. Jadi, di situ jelas dan ini sedikit urayannya. Pada pathological, organisasi unit dengan sikap yang berlaku mengapa membuang waktu tadi. Hanya sedikit atau tidak ada investasi untuk peningkatan keselamatan. Ya, westafelnya bocor, sehingga lantiannya licin. Ya, betul-betul ini sedikit saja lah. Tidak usah ganti kerannya. Itu sederhana, contohnya sederhana. Setelah ada yang jatuh, baru mungkin diganti. Karena lantiannya licin. Dan seterusnya, sampai generatif. Nirwana dari semua unit keselamatan, di mana keselamatan berapa pembagian integral. Dalam organisasi generatif, keselamatan benar-benar ada dalam hati dan pikiran semua orang, semua anggota unitnya, dan seterusnya. Nah, risiko diantar oleh PMKP, dalam gambaran umum, area fokus, area PMKP itu ada lima. Pengelolaan kegiatan beringat mutu keselamatan pasien, pemilihan pengelolaan analis validasi indikator mutu, hari ini tadi sudah disampaikan besok juga, oleh Dr. Lui, pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien, mencapai mempertahankan perbaikan dan manajemen risiko. Dan kemudian jelas, standarnya adalah di PMKP 12, program manajemen risiko, ini kita harus akrab dengan standar, sekali lagi. Program manajemen risiko berkelanjutan, digunakan untuk melakukan identifikasi, mengurangi jadera, mengurangi risiko lain terhadap pasien dan staff. EP-nya ada lima, rumah sakit punya programnya, dengan 1-6, nanti dimaksud tujuan. Rumah sakit punya daftar risiko, di tingkat rumah sakit, sekurang meliputi risiko A-F, nanti kita baca di maksud tujuannya. Mempunyai strategi, ada bukti, melakukan FM-EA, besok akan disampaikan Dr. Lui, termasuk Prof. Herku. Dan kemudian, apa bukti, analisisnya, tindak lanjutnya. Jadi, pada maksud tujuannya, disampaikan bahwa, kategori risiko, di sini mulai dilakukan, melakukan stratifikasinya, strategis, untuk hal-hal strategis, operasional, justru di sini adalah asuhan pasiennya, termasuk asuhan atau kegiatan non-klinis, keuangan, kepatukan, dan reputasi. Komponen penting, manajemen risiko meliputi, ini adalah, apa yang sudah lasim, di berbagai literatur. Komponennya adalah, identifikasi risiko, dan kalau kita lihat, diagramnya adalah seperti ini, ada identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan itu yang disebut, asesmen risiko. kemudian dikelola, dan keseluruhan ini, adalah, masuk dalam, risk register, yang dilakukan secara periodik, paling tidak, satu tahun sekali. Jadi, identifikasi risiko, diprioritaskan setelah, diidentifikasi, juga ada aspek, kegiatan pelaporan, dikelola risiko-risikonya. Risiko, dalam, berbagai literatur, sudah lama, dimasukkan sebagai aset. Jadi, sebagai opportunity, ya. Jadi, bukan dilihat, sebagai sesuatu yang negatif. Nanti kita akan bahas itu. Lalu, bila terjadi, akan dilakukan investigasi, analisis, dan seterusnya, RCE, FMA ke depan, dan sebagainya. Kemudian, manajemen terkait, dengan, dengan tutupan. Proses-proses, dalam asuhan pasien, dituangkan, dalam maksud, dan tujuannya. Manajemen, asuhannya sebenarnya, pengobatan asuhan, risiko jatuh, PPI, gisi, peralatan, dan, kebet kondisi yang lama berlangsung. Kemudian, beberapa hal, daftar risiko itu, akan terkait, ruang lingkupnya, seperti ini. Tentu, utamanya pasien, dan tentu, jangan lupa, staff PPA-nya, tenaga, staff klinisnya, maupun, nakas lainnya, fasilitas, lingkungan, dan, perjalanan, rumah sakitnya sendiri, sebagai satu, kegiatan, bisnis, tanda kutip. Kita, lihat berbagai literatur, yang paling, dekat, yang paling banyak digunakan, definisinya adalah, bahwa risiko itu, potensi, terjadinya kerugian, potensi ya, jadi risiko memang, potensi, dapat timbul, dari proses kegiatan, saat sekarang, atau masa depan. Beberapa literatur, mengumumkakan ini, the chance of loss, pure risk is uncertainty, as to whether loss will occur, speculative risk, dan seterusnya. Nah, tabel ini, mengkelompokkan, kiri risiko, kanan quality improvement. Jadi memang, kadang ada overlap, yang tidak, yang sering terjadi dalam, diskusi-diskusi, atau pendataan-pendataan, kesarian. Jadi, kalau risk management, adalah, yang di kiri ini, kepatuhan terhadap, pesanan akreditasi, itu, itu dimasukkan, dalam risk management. klaim-klaim, termasuk, jatuh tempoh kredit, dari rumah sakit, terhadap, perusahaan, atau, untuk, dari sudut pandang perusahaannya, kontrak, makanya, di TKRS, ada manajemen kontraknya, corporate, dan regulatory compliance, dan seterusnya. Nanti, silakan, dipahami, dibaca secara, hampelan. Nah, kalau quality improvement, accreditation, coordination, jadi penerapan-penerapan, dikoordinasikan, diterapkan, berbagai audit, yang tadi, ini, sudut pandangnya, adalah mutu. Jadi ya, best practice, nyusun PPK, tentu dari, evidence-based, best practice, dan seterusnya. Consumer patient satisfaction, kepuasan merupakan, salah satu, sudut pandang mutu, peer, review, dan sebagainya. Nah, kita melihat, satu gambaran, matrix, yang lain. Dimensi risiko, di healthcare, di planet sehatan. Ini, sumbernya, dari Australia, ACHS, Risk Management, and Quality, Improvement, and Book. Jadi, ada risiko, dari, institusi, sebagai korporasinya, lalu, ada risiko klinis. Dari, siki korporasi, aspek, tentu saja, keuangan. Alokasi sumber daya, manajemen anggaran, proses-proses manajemen risiko, dan seterusnya, kontrak. Kemudian, yang sifatnya politis, hubungan dengan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, budaya rumah sakit, legislasi, regulasi, dan, belahan yang kanan ini, untuk risiko klinis. Ada operasional, pelayanan tindakan klinis, khususnya tentu, asoan kepada pasien. Kegagalan proses klinis, kegagalan peralatan, manajemen tenaga, PPA-nya tentu ya, pelatihan dan edukasi. kemudian, aspek legal-nya, keluhan-keluhan, dari pasien, dari keluarga, dari perusahaan yang mengirim, karyawannya untuk berobat, dan seterusnya. Risiko di rumah sakit, dari gambar tadi, dengan sendirinya ada risiko klinis, semua isu, yang dapat berdampak, terhadap pencapaian pelayanan pasien, yang bermutu, aman dan efektif. kemudian, risiko non-klinis, atau istilah lain, corporate risk, yang tadi, risiko korporasi, semua isu, yang dapat berdampak, terhadap, tercapai tugas pokok, kewajiban hukum, dan rumah sakit, sebagai korporasi. Sedangkan, secara total, hospital risk management, clinical, dan administrative activities, yang diidentifikasi, dievaluasi, dan seterusnya, dalam konteks, risiko. Nah, coba kita lihat, berbagai bab, risiko-risiko, yang muncul, bab-bab standar ini. Pada ARK, proses rujukan, ini, satu, yang harus diperhatikan, sebagai risiko juga. Gagal, dikirim, karena rumah sakitnya penuh, atau, kondisi klinisnya berubah, atau, ambulansi tidak terus diada, dan seterusnya. plan intensif, discharge planning, karena bisa terjadi, sesuatu yang tidak sesuai harapan, di rumah, karena persiapan yang kurang. Jadi, discharge planning, filosofi pokok adalah, keberhasilan selama rawat inap, agar, terbersambung, di, juga di rumah. Transportasi, dan, pada, bab HPK, AP, PAP, PAB, terkait semua proses one, dan pada, PBKPO, medication error, insiden keselamatan pasien, yang terkait dengan, obot-obotan. Jadi, pada, itu pada, bab-bab yang terkait, klien berfokus pada pasien, dan pada bab standar itu, risiko data management, risiko infeksi, PPI, pengelolaan keuangan, TKRS, risiko lingkungan, untuk MFK, risiko terkait kompetensi, dan risiko terkait, terkam medis. Ini semua, tentu akan, membawa kita, ketika nanti, kita menyusun, risk register, ya, berbagai risiko, sudut panak, atau, bottom up-nya adalah, tiap unit, menyusun, risiko-risiko, yang memang, sesuai dengan, frekuensinya, sesuai dengan, dampak, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas itu. Nah, satu literatur yang, cukup sering digunakan, dari Roberto, Roberto Carroll ini, bagaimana dia, mengkategorikan risiko, dalam beberapa kategori, risiko pada pasien, yang, payung besarnya, adalah patient safety, medical staff risk, employee, yang tenaga, staff lainnya, property risk, financial risk, dan other risk. Jadi, menyusun, nanti, kita bagian akhir, kita harus menyusun, satu buku, panduan, atau strategi, manajemen risiko rumah sakit. Kalau kita, coba, mendalami, satu persatu, risiko yang berhubungan, dengan pasien, apa saja itu, yaitu, yang berhubungan, langsung, tentu dengan, asuhan pasien, dampak, atau konsekuensi, dari, pengobatan, asuhan, yang, tidak, sesuai, atau, tidak perform, gitu ya. Kita, paham sekali, dari segi, medical legal itu, bahwa, yang, bisa, dijamin, oleh rumah sakit, oleh pelayanan kesehatan, adalah, upaya terbaik, in spending, for maintenance, namanya. kita, kita tidak bisa, menjanjikan, hasil terbaik, hasil itu, arsitek. Tapi, dari, dari sudut pandang, medical legal, in spending, for maintenance, namanya, yang kita, jamin, adalah, upaya yang terbaik, yaitu, bekerja, berdasarkan, standar, bekerja, memberikan asuhan, berdasarkan, PPK, berdasarkan, clinical path, dan seterusnya. Bahwa, hasilnya, bisa, bagus, bisa tidak, bagus, itu memang, tidak bisa, kita jaminkan. Kemudian, kerahsiaan. Nah, ini sangat penting, dipahami, jangan, jangan, aware, kapan kita melakukan, diskusi, di ruang kepala perawatan, jangan, di lift, yang apalagi, kalau ada orang lain, dan seterusnya. Kemungkinan itu, keluarga dari pasien, juga kebetulan ada, dan sebagainya. Dan kerahsiaan itu, sudah sangat kita pahami, selama ini. Dari abuse, neglect, kemudian, penjelasan-penjelasan, kepada pasien ini, juga, faktor-faktor risiko, yang bisa muncul, di kemudian hari, kalau kita, memberikan penjelasan, yang tidak lengkap. Non-discriminatory treatment, trias, ya triase, yang kita lakukan, transfer juga, dari gawat darurat, belum, belum klinisnya, belum stabil, dan seterusnya. Ini tentu, di ARK, hari ini diatur, dengan sangat termat. Kemudian, patient participation, pada penelitian, jadi, biasanya, di HPK ini muncul, kalau penelitian itu, pasien itu, harus inform konsen, di proses. Kemudian, pemulangan, yang, diawali pada, assessment awal-awal, rawat in-up, dilakukan di charge planning, dan pada ujung, rawat in-up, pemulangannya, haruslah, berdasarkan kriteria, yang ada di, ARK 5, ya, grup ARK 5. Kemudian, JKN, meningkatkan, polima. Kita kenal, tsunami pelayanan, karena, pada era, era BPJS. Apa, risiko yang berhubungan, dengan tenaga medis? Credentialing. KKS, menggarap hal ini, ya, dengan, tentu dengan PPA juga. Tindakan medis, sesuai kompetensi, jadi, kita tahu, bahwa, di, berkas kredentialing, potensialnya, SPK, surat penugasan klinis, dengan lapiran, rincian kemenangan klinis, ada, tindakan-tindakan, yang dapat dilakukan, secara mandiri, kalau daftarnya, lebih lengkap, ada tindakan-tindakan, yang dia lakukan, tetapi, di bawah supervisi, dan sebagainya. jadi, harus mengikuti hal ini, was, was the patient, properly managed, tentu, di, 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 ya, sesuai dengan PPK, CP-nya juga, train staff, jadi, itu tentu saja, dengan kompetensi, sama. Yang, berhubungan yang ketiga, berhubungan dengan, employee lainnya, karyawan lainnya, risiko, keselamatan, kesilakan kerja, lingkungan, yang tentu, ergonomiknya, juga buat, tenaga kerja, diperhatikan, sehingga, mengurangi, risiko, occupational illness, mengangkat, pasien, membukuk, lalu timbul HNP, dan seterusnya, maka ada alat, yang menggeser, pasien itu, dari tempat tidur, keberangkat, dan seterusnya, tanpa perlu mengangkat, dan seterusnya. Itulah, perkembangan, risiko-risiko, yang ditangani, oleh, rumah sakit, melalui riset, maupun, pembuatan, peralatan-peralatan, yang lebih memadai, yang lebih membantu, menekan risiko. Kompensasi, juga bagian. Risiko, yang berhubungan, dengan, properti, aset, tidak bergerak, utama, juga, diasuransikan, ya, ini risikonya, dilempar keluar, artinya, kalau diasuransikan, berarti, rumah sakit, melempar keluar, menggeser keluar, risiko itu, ke perusahaan, asuransi. Risiko keuangan, bedep ini, makin berkurang, ketika era, JKN ini, tapi, bedepnya baru timbul, telah bayar ini, bedepnya baru, janjinya sih, tetap akan dibayar. Kemudian, global financial tsunami, maupun risiko lain, risiko lain adalah, bahan B3, yang berbahaya, dan itu sangat diatur, di MFK, kemudian, dalam aspek hukum, peraturan, perundang-undangannya, reputasi, juga, harus dipikirkan, reputational risk, kita, akan, terganggu, image kita, kita tentu paham, bahwa, pelayanan kesehatan, dasarnya adalah, ya, ketika tidak ada, kepercayaan lagi, akan sangat mengganggu, baik, operasional, maupun, financialnya. Nah, ada, literatur lain, yang, supaya ada, pandangan, Bapak Ibu sekalian, yang menyusun, dari aspek yang, berbeda sedikit, patient care, masih sama, human resource, governance, legal, financial, dan, coba kita lihat sedikit, satu persatu, patient care, dan safety, komunikasi, tugas-tugas, yang dilakukan, untuk asuhan pasien, team, and social factors, access continuity, jadi, makanya, ARK, adalah satu bab, tersendiri, bagi penduduk, kalau akses itu susah, karena dia, semua sakitnya, sangat mewah, sedangkan penduduknya, daerah kumuh, itu juga menjadi, satu risiko, patient and family, advocate rights, jadi, HPK nya, adalah HPK, assessment, bagian juga, dari hal yang harus dilihat, PAP, bab PAP, delivery of care, PAP ini, adalah bab yang, tidak mudah, cukup sulit, PAP 1, adalah keseragaman pelayanan, PAP 2, adalah integrasi, dari pelayanan, termasuk, perencanaan, yang terintegrasi, 2, 1, 3, adalah risiko-risiko, ya, edukasi, information management, planning of services, yang kedua, human resources, employee safety, health, welfare, jadi, termasuk, di dalamnya, K3, proses-proses, recruitment, juga mengandung risiko, diklatnya, menjaga, melihara, mutu, employee relation, itulah human resources, risiko yang, harus digali di situ, governance, bagaimana, pengelolaan, mulai dari pemiliknya, perwakilan pemilik, direksi, dan ke bawah, 4, legal dan standard, national policy, regulatory, jadi, peraturan perundang-undangannya, kontrak-kontraknya, kemudian, standard-standard nasional, yang kelima, adalah, keuangan, procurement, management accounting, financial accounting, pasti, ini sudah selalu, diperhatikan, kemudian, information and communication technology, ICT, jadi, di situ, di era yang, industri yang 4.0 ini, makin banyak rumah sakit, mulai, menggunakan, sistem-sistem, secara online, aplikasi, dan seterusnya, dan di Kars, sudah disampaikan, Pak Ketua, tentang adanya, sisma dar, dan, sirsak itu, nah, ini juga, harus, digali, risiko-risiko yang ada, termasuk, kalau listriknya mati, hardwarenya, apa, softwarenya diserang oleh, berbagai virus, dan seterusnya, kemudian, peralatannya sendiri, peralatan yang non-ICT, property, estate managementnya, dan terakhir, risiko, pengaruh-pengaruh, dari luar, peraturan, demografik, dan seterusnya, jadi, Bapak-Ibu sekalian, harus menggali hal ini, ketika mau menerapkan, bukan ketika mau, harus menerapkan, manajemen risiko, nah, sebelum ini, makin pusing, kita melihat daftar ini, saya coba, membawa, suatu kemudahan, buat, buat Bapak-Ibu sekalian, what is risk management, ya, ini, berasal dari, healthcare risk assessment, made easy, ya, ini mudah, mudah banget, suatu manajemen risiko, sebenarnya, menjawab, empat pertanyaan, yang sederhana, bayangkan, pertanyaan ini, dilakukan brainstorming, di unit, jadi, sebagai direktur rumah sakit, umumkan, unit-unit, tolong, minggu depan, dua jam saja, tiga jam saja, duduk, lalu menjawab pertanyaan, di IGD, di farmasi, di ICU, di kamar bedah, ya, apa yang bisa salah di sini, oh, di farmasi, salah resep, di IGD, salah pasien, tapi jarang lah, di kamar bedah, operasi mata kanan, salah ke mata kiri, ya, dan sebagainya, dan sebagainya, pasti daftar itu, bisa dibuat oleh, staff di sana, jadi, harus bottom up, apa yang bisa salah, lalu, seberapa sering, kesalahannya, oh, ini mah lima tahun sekali, oh, ini tiap minggu ada nih, jadi, bisa kaget-kaget direksinya, karena, karena KNC kan, kalau KNC kan, cukup sering tidak dilapor, kejajian nyaris cedera, lalu, kalau terjadi, daftar itu satu persatu, seberapa parah, kalau ini terjadi, kalau kebakaran terjadi, kalau korslet, pas lagi operasi, yang besar, apa, mati, dan seterusnya, ya, apakah perlu, tindakan, untuk, mengatasi hal tersebut, udah, itulah manajemen di Siko, ya, lalu, langkah-langkahnya, dibantu, mulailah, identifikasi, yang tadi, apa yang bisa salah, dan, kemudian, who is exposed, hazard, bahaya tersebut, tentukan, apa yang, siapa yang bisa, kena, step ketiga, evaluasi risikonya, berapa, seberapa parah, tadi, seberapa sering, ini, mengantar, langkah-langkahnya, yang keempat, catat, apa yang ditemukan, pada, tentu, setelah, perjalanan, menerapkan, hal-hal tersebut, dan, kemudian, yang kelima, review your assessment, and update, if necessary, itu adalah, penekatan yang, sederhana, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita mulai masuk, dengan, pengetahuan ini, tentu saja, ada manajer, yang mengelola risiko, dan, biasanya, nanti kita akan lihat, strukturnya, risiko, dan mutu, sudah gak usah dipisahlah, ya, komitenya, atau panitianya, atau timnya, sebaiknya jadi satu, dengan, patient safety-nya juga, gak usah dipisah-pisah, tapi, kalau memang ingin, fokus masing-masing, silahkan saja, jadi, setelah, tadi kita, menjalani beberapa aspek, manajemen risiko, itu pendekatan proaktif, bukan, nunggu, kalau ada kejadian, baru kita bertindak,